Hosur sebuah rumah mewah, elegan, dalam townhouse rumah baru. ini gue mau kasih tau ini. nah ini apa nih? tadi gue penasaran ini apa? kamar utama. wow. master bedroom. ini dia nih. ini yang tadi mau gue tanya-tanya. gede kan? ini kamar master bedroom. gede. mewah. halo sobat galerai perform. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam kenal dengan gue doni dan gue satria. oke di video pertama kami kami akan mereview kosur sebuah rumah mewah, elegan, dalam townhouse rumah baru. oke ini di daerah mana Sat? ini di daerah kawasan lebak bulus. lokasinya strategis banget. wow. ini selling pointnya dekat dengan? dekat banget dengan stasiun MRT lebak bulus. jadi kalau 3 menit lah kurang lebih ya kalau kita ke stasiun. kemudian satu lagi jangan lupa ini dekat banget sama pintu tol. pintu tol. pondok indah, pondok pinang dan kawasan tembe simatupang. oke oke. jadi kalau ke bandara kita gampang. betul. betul dekat banget. terus kalau ke mall-mall mewah sini juga aksesnya luar biasa. dekat. ya pondok indah mall itu gak jauh. karena ini memang bisa dibilang kawasan pondok indah area lah. oke. seperti itu. luas tanahnya itu 200 meter. kemudian luas bangunan 350. terus untuk informasi aja untuk kamar tidurnya ada berapa nih Sat? kamar tidur. iya ini yang menarik ya. jadi kamar tidur disini ada 4 kamar tidur. kemudian kamar mandinya juga ada 3. 3. sekarang kamar pembantu itu penting? kamar pembantu ada 2. dengan kondisi seperti itu rumah ini kira-kira berapa harganya? nah jadi rumah ini dibuka dengan harga 5 miliar. oke Sat sekarang kita lihat bagian bawahnya kita ke basement. sekaligus kita lihat area kamar pembantu. oke siap. ayo. wow. ya ini basementnya ya. wow luas ya. luas banget basementnya. ini muat berapa mobil Sat? 2 mobil. 2 mobil. di sini 2 mobil. oke. mobil besar pun cukup lah ya. kemudian sama di karpot pun tadi bisa muat 2 mobilnya. oke. jadi 4 mobil ya kita. mantap. oke. selain itu ada apa lagi Sat? kira-kira di sini? kamar pembantu. kamar pembantu. kamar pembantu satu. tadi saya bilang ada dua. nanti ada di belakang satu lagi. wow. kamar mandi sekalian ya. kamar mandinya ada. oke. kita lihat. nah ini ada akses. akses buat ke ruang utama nanti bisa dari sini. oke. kita lihat. oke. ini dapur kotor. nah. ini kita masuk ke area dapur kotor ya. jadi dapur kotor ini sudah disiapin sama kitchen setnya. kitchen setnya. jadi nggak usah pikirin lagi kitchen setnya karena sudah tinggal masuk aja ya. ini mewah. di bawahnya aja mewah gimana paling atasnya. apalagi di atasnya betul sekali. oke oke. oke. sekarang kita langsung ke halaman belakang. oke. oke kita lihat halaman belakang. ayo. ini menarik juga nih. wow. oh ini akses buat apa nih Sat? ini akses buat area pembantu. oh service area. oke oke. service area. ini. wow. ini luas ya. luas banget. keren. mantap. jadi ini yang. ini hebat loh. wah keren. ini mantap. ini luas. ini kalau bikin pool bisa Sat ya. bisa banget. bisa banget. ukuran berapa kira Sat? ini ukurannya tadi ya. gua ukur itu kurang lebih 3 meter lebih. untuk lebarnya. kemudian panjangnya itu bisa 9 meter lebih. gitu. oke. ini cukup. kita ke atas sekarang Sat. oke. oke sip. wow. keren. keren. oke. kita ke atas sekarang Sat ya. iya. kita ke atas. oke. oke. wow. ini langsung teras. iya. kita menuju ke pintu sama. ini tangga lebar ya. tangga lebar. lebar banget. mantap. iya. jadi buat yang orang yang udah agak usia ya. nggak masalah. terus ini agak landa ya. jadi nggak terlalu terjal. nggak terlalu terjal. betul. seperti itu. oke. ini kita teras. iya. nah ini pintu ini dari kayu apa nih Sat? ini pintunya dari kayu merbau. wow. merbau. betul. yang dari kalimantan. jadi panel. semua pintu nanti seperti ini. jadi pintunya dari kayu merbau semua. hebat. mewah. ada 2 pintu ya. yang menunjukkan kemewahan. seperti itu. oke. kita ke foyernya. orang foyernya ini lumayan ya. iya. lumayan ya luas. cukup. luas. luas banget ruang foyernya. jadi nanti bisa dikasih sofa di sini ya. oke. kita lanjut ke sini. ada apa aja Sat? selebihnya. di sini ada living room. kita masuk. living room. wow. gede ya. oh iya. satu lagi Don. jadi sebelum masuk living room. di sini ada kamar mandi tamu. kamar mandi tamu. keren. keren. gue mau jelasin di sini. boleh boleh. kita kasih lihat. cukup megah juga di sini. oke. jadi di sini kamar mandi tamu. ada showernya ya. ada box showernya juga. bisa dilihat di sini. kemudian ada wastafel, closet. ada kabinetnya juga. di sini kan. kita langsung ke ruang living room ya. wow. gede nih. gede. mantap. keren dan gede. ini mah udah cukup ya semua. buat sofa. betul. buat meja sofa yang besar ukurannya. TV, home theater semua lengkap di sini. betul. cukup banget. luas. dan satu lagi ini. kenapa menjadi kelihatan luas ya. jadi pakai lantainya itu ukuran yang cukup besar. ini kayaknya satu meter ya Sat? satu meter ada. satu meter. oke. jadi gramit satu meter. jadi kelihatan lebih mudah. ini cukup luas banget ini. iya. home theater, sofa. di sini. wah pokoknya mantap. mantap. itu apa Sat? ini dia. jadi ini ada kamar tamu. kamar. oh yang tadi lu bilang tadi. iya. satu kamar di antai bawah. di bawah. di bawah. kamar tamu. ini penting banget nih. betul. penting banget. untuk buyer, ibu-ibu, bapak-bapak. ini sangat penting. karena banyak request. banyak request. kalau orang itu nyari buat orang tuanya kamar di bawah. betul. karena kalau di atas itu agak susah. betul nggak Sat? agak susah. oke. kita lihat Sat. ini yang sudah usia kan. oke. kita lihat. ayo kita lihat. ini luas Sat. luas. lumayan ini. langsung ke jalan ya. iya. ini viewnya jalan untuk area utama. nah ini gue mau jelasin di sini nanti bisa buat tempat tidur yang ukuran paling besar. paling besar. dengan lemari pasti ya. sudah cukup. pasti lemari cukup lah. jadi nggak usah khawatir untuk kekurangan space ya di sini. oke. oke. terus ada apa lagi Sat? kita mungkin abis ini langsung ke dapur ya. dapur bersih. oh iya. tadi gue lihat dapur. ini apa nih Sat? ini dapur bersih. keren. keren banget. ini salah satunya yang bikin keren dan megah itu adalah warnanya. jadi warnanya ini putih agak krem ya. keren. dapur berikut sama kitchen setnya. kitchen set. kabinet juga semua ya. iya kabinetnya ada. lengkap lah. nanti kita kasih washtafel sama kompor ya. jadi dari living room itu aksesnya langsung ke dapur bersih. dapur bersih. betul sekali. oke. keren. nah ini kita langsung. nah ini ada. oh yang tadi ya. yang tadi. yang kalaman belakang. yang bisa buat pool. yang space belakang bisa buat swimming pool. jadi ada jendela terbuka. ini yang membuat sirkulasi udaranya bagus. dapet banget. oke oke. bisa kita rasain ya. adem sejuk. oke oke. ini mantep. luas. nah ini apa nih. ini. buka ya. buka. oke ini. jadi ini ada akses. kita lihat ini akses apa. nah. oh ini buat. ini akses buat. service area. betul. oh bener bener. iya bisa dibilang ini areanya pembantu. jadi nanti ada privacy ya. ketika. tapi nyaman ya. nyaman banget disini. nyaman banget. gitu. gitu. jadi disini juga. oke. speknya juga bagus. dia punya ceiling gak tinggi ya saat ya. ceiling tinggi. makanya sirkulasinya juga udaranya bagus. gitu. bagus. oke. oke saat kita ke ruangan selanjutnya saat ya. iya. lantai 2 ya berarti ya. kita ke lantai 2. nah ini apa saat. nah ini tadi yang ketinggalan ya. jadi disini ada balkon. balkonnya. jadi disini ada balkon kurang lebih 1 meter. oh keren nih. betul. keren. jadi bisa langsung lihat. pemandangan di bawah. pemandangan di bawah ya. di bawah nanti bisa ada space yang buat pull. pull. kemudian buat apa santai-santai. santai-santai. kita kasih bangku kursi disini. oke oke. enak banget. ya udah. kita langsung ke atas ya. iya. kita ke atas. wow ini keren nih. ini bahannya dari apa saat. ini bahannya granit tapi coraknya corak kayu ya. corak kayu ya. nuansanya. ini dari bahan berbau juga. ini berbau juga. tapi ini lebar ya. lebar. lebar. oke oke. buat orang tua atau anak-anak nyaman lah. ada apa aja nih saat. ini kamar. ada kamar anak ya. wow. kita ke kamar anak dulu mungkin. ini kamar anak. ini kamar anak. kita kesini dulu ya. iya. iya. ini kamar anak ini cukup besar juga. jadi untuk kasur bednya ukuran yang paling besar. oke. sekalian balkon. ada balkon. betul. jadi kamar anak ini ada balkonnya. ukurannya cukup gede loh. balkonnya lebih dari satu meter. oke oke oke. keren gitu. oke. keren. keren. kita satu lagi ke kamar anak yang satu. iya. kamar anak satu. oke. ini kamar mandi bersama pasti. iya. ini kamar mandi sharing. oh ini luas sama ya saat ya. luas sama. jadi luas sama. luas sama tapi nggak ada. ini nggak ada balkonnya. cuma untuk instalasi tv, telepon sudah siap semua. sudah siap semua disini. sama instalasi AC nya juga. berarti udah. udah kumplis. wah lengkap lah. udah lengkap. cukup lengkap. oke. kita sekarang ke. nah ini yang gue mau kasih tau. jadi ke ruang yang paling keren disini. apa tuh. gue mau kasih tau ini. nah ini apa nih. tadi gue penasaran ini apa. kamar utama. wow. mantap. ini dia nih. ini yang tadi mau gue tanya-tanya. ini kapan. kamar master bedroom. gede. mewah. ini yang paling mewah. keren. selain luas ya. kemudian ada kamar mandi dalemnya. kamar mandi dalemnya. ini kunciannya nih. iya. untuk bapak ibu yang mau beli ini. kuncian untuk beli ini. kita lihat ini. kamar master bedroomnya. nah ini don. jadi disini ada space. space ini bisa buat walk-in closet ya. walk-in closet. walk-in closet atau wardrobe disini. ruang hias mungkin ya. betul. hias bisa nih. gede. gede. disini. nanti lemari kan disini. lalu kamar mandinya disini mewah. coba liasan. sempat galeri. lu harus lihat. ini mantap. keren. nah ini juga ngambil warnanya juga putih. jadi kelihatan elegan dan lega ya. disini. disini ada wastafelnya. nanti pastinya ada kerang disini. nah ini ada shower. showernya keren loh disini loh. eh lu masih ada disini. oh pasti. gua makasih disini. gede lu udah. tadi gua dan ini sah. ini ada balkon juga ternyata. oh iya. pasti. jadi ada beberapa kamar itu memang yang disiapin balkon. buat santai-santai. ini enak nih buat terjumur juga disini ya. betul sekali. sirkulasinya dapet lah. hanya disini. kita ke ruang belajar. ada space. ruang belajar. iya. oke oke. oh ini sah. iya. di sini ada space ya. jadi jarang-jarang nih rumah ini disiapin ruang belajar. ruang belajar. ini langsung konek ke. ini apa disini? di sini ada space area atau service area. service area. jadi bisa dimanfaatin buat. ini stikulasi udaranya takap ya. langsung udaranya langsung. dapet banget. dapet banget. karena itu kan terbuka ya. kemudian di atas juga ada apa. void. terbuka juga. nah ini dibalik service area ini nanti ada akses sendiri untuk mbaknya atau asisten rumah tangga. sehingga ruangan ini private ya. jadi tidak lalu lalang untuk asisten rumah tangga. oke oke. oke saat kita udah selesai nih. semua udah kita kasih lihat. kita review rumah mewah. ini bagus banget. keren banget. ini full granit. granit. iya. oke full granit. amarnya juga luas luas. tadi kita udah kasih tau. dari lantai basement. lantai satu. lantai dua sampai lantai dua sampai sekarang. master bedroomnya kita udah kasih lihat semua. betul sekali ya. oh iya. gua lupa. apa tuh? ini perlu diketahui tinggal satu unit loh. tinggal satu unit. tinggal satu. wow. ini semua bapak-bapak ibu-ibu yang mau beli ini. ini rumah baru. oke. sekarang kita ke. kita balik ke lantai satu lagi ya. oke set. alhamdulillah. alhamdulillah. akhirnya kita selesai lihat rumah ini. selesai juga. kita review semuanya. dari lantai basement. lantai satu. lantai dua. sampai lantai dua. semua kamar-kamar kita sudah lihat semuanya. oke. sobat galeri sekarang. coba nggak ada salahnya. diulangin lagi tuh. oh iya. harga. harga 5 miliar nego. kemudian luas tanahnya 200 meter persegi. luas bangunannya 350. luas tengah lantai. oke. dan kamar tidurnya ada 4 plus 2. kamar mandinya ada 3 plus 1. oke. sobat galeri ini yang paling penting. akses ini paling cepat ke MRT. wah deket banget. 3 menit. ke pintu tol jor. sama untuk mal-mal ponok indah juga. iya. ini kawasan ponok indah area. jadi untuk di bandara itu gampang sekali. strategis banget. strategis banget. oke. oh iya. jangan lupa subscribe ya. like and share. oke. 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 sobat galeri sampai ketemu di video-video kami berikutnya. sampai ketemu. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.